Welcome to Dunia Fana News! Please click like and subscribe. Thank you! Kenapa disebut musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri? Hidup ini penuh ujian. Salah satu bentuk ujian itu adalah persaingan hidup. Untuk mendapatkan keinginan, kita pasti ada saingan. Ingin sukses kerja, ingin untung bisnis, ingin juara kelas, ingin masuk universiti, dan lain sebagainya. Pasti kita bertemu saingan. Dalam olahraga pun, kita pasti bertemu lawan tanding. Dalam peran antara negara, kita pasti bertemu musuh. Di antara semua jenis musuh itu, musuh terbesar adalah diri kita sendiri yang tertanam dalam diri kita sendiri dan tidak nampak di mata kepala kita. Itulah yang disebut Hawa Nafsu. Kenapa Hawa Nafsu selalu menyediakan menghitam di setiap musibah kehidupan kita? Seburuk itukah Hawa Nafsu kita? Memang Hawa Nafsu itu tak selalu buruk. Segala ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Pun demikian dengan makhluk yang disebut Hawa Nafsu. Berkat Hawa Nafsu, kita bisa makan untuk bertahan hidup, punya anak untuk melanjutkan keturunan. Belajar jadi pintar, berikhtiar untuk sukses. Dan dibalik itu semua Hawa Nafsu, bila tidak kita pendalikan dengan baik, maka bisa menguasai dan menghancurkan kehidupan kita. Maka itulah Hawa Nafsu harus menjadi perhatian utama. Karena Hawa Nafsu disamping membawa manfaat, bisa menjadi musuh kita yang paling besar, yang harus selalu kita kontrol dan waspadai. Contoh Hawa Nafsu yang menjadi musuh terbesar kita itu apa? Misal Hawa Nafsu amarah, sahabat kekuasaan, kekayaan, ujub, rias, sombong, makan, minum, semua itu pasti, bila tak terkontrol dengan baik, akan menghancurkan kehidupan kita. Apakah ada itu kebahagiaan sejati di dunia yang penuh Hawa Nafsu ini? Ya, ada. Bila kita menjaga iman dan takwa, serta bertawakal secara istiqomah, maka Hawa Nafsu kita akan terkendali dengan baik. Ibarat kuda liar Hawa Nafsu, bila kita didiklatih dengan iman dan takwa, serta tawakal, maka akan menjadi cinah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Pun sebaliknya, Hawa Nafsu akan menjadi kuda liar, bila dibiarkan liar tak terkendali, akan semakin menguasai diri kita, dan hanya soal waktu saja, pasti kita akan jatuh, tersungkur oleh terjangan kuda liar, Hawa Nafsu kita sendiri. Terima kasih telah menonton!